Demi mencapai herd immunity bagi masyarakat untuk peningkatan perekonomian, Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Utara menggelar vaksinasi bagi karyawan yang bekerja di 16 perusahaan di Kota Tarakan. Vaksinasi yang diselenggarakan di Gedung Wanita Kota Tarakan pada Kamis 16 September kemarin disambut antusias dari pekerja. Kepada Radar Tarakan Televisi, Ketua DPP Apindo Kalimantan Utara Peter Setiawan mengatakan sebenarnya Apindo telah mengajukan 50.000 data calon penerima vaksin, namun pihak OJK memberikan 10.000 vaksin yang diberikan secara bertahap. Dan juga pihaknya merencanakan 1.240 vial bagi masyarakat, namun karena status tarakan yang masih PPKM level 4, sehingga target vaksinasi dibatasi menjadi 816 vial. Kemudian 427 akan dilakukan pada pekan depan. Terima kasih juga kepada OJK dan pemerintah daerah yang mendukung acara vaksin untuk masyarakat pekerja ini. Karena tujuan kami dari Apindo untuk pekerja, karena pekerja selama ini tidak ada vaksinnya tidak pekerja. Jadi tujuan kita untuk pekerja disamping MPM lagi bersama masyarakat. Apindo mendukung agar pelaksanaan vaksinasi dapat menyentuh pekerja. Apalagi tarakan saat ini dikatakan Peter baru mencapai 20% vaksinasi, sehingga belum mencapai target herd immunity. Untuk itu Apindo melalui asosiasi pekerja meminta vaksinasi COVID-19 bisa menyentuh yang lain. Dikatakan Peter, target vaksinasi Apindo ialah pekerja sekaltara, namun capaiannya baru 3 ribuan yang tersebar di seluruh kaltara. Pelaksanaan vaksinasi kemarin menyentuh 16 perusahaan setarakan, karena baru 16 perusahaan yang mendaftar vaksinasi dari Apindo ditarakan. Kita mengajukan itu 50 ribu. 50 ribu kemarin hasil terakhir perusahaannya 20 ribu. 20% dari 50 ribu, tetapi setelah kata dapat 3 ribu. Nah 3 ribu kita terima, karena kita harus dimakan juga. Kita salukan ke pekerjaan-pekerjaan kita. Sementara itu, Sekretaris Kota Tarakan Hamid Amren yang hadir saat proses vaksinasi, mengapresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dari Apindo Tarakan untuk berpartisipasi melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat khususnya karyawan perusahaan di Tarakan. Ini adalah kerjasama kita bersama dan semua pihak dalam rangka melaksanakan pengendalian COVID-19 di Kota Tarakan. Kota Tarakan sampai dengan kemarin, datanya yang saya lihat yang dirilis itu adalah baru 42 ribu lebih masyarakat yang sudah divaksin. Tentu ini masih jauh untuk mencapai herd immunity, karena sasaran target vaksin di Kota Tarakan itu adalah 213 ribu lebih. Artinya kita baru sekitar 20-21 persen yang baru kita vaksin dari target vaksin 213 ribu. Sehingga kerja kolaboratif seperti ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!